Soal siapa Ketua Tim SES Jokowi Ma'ruf Amin mulai terkuat? Ya, Bapak Cawpres Ma'ruf Amin menyebut Erick Thohir sebagai kandidat kuat Ketua Tim SES. Ma'ruf Amin menilai pengusaha Erick Thohir merupakan sosok yang bisa merepresentasikan kalangan milenial. Hal itu disampaikan Ma'ruf di sela-sela kunjungan ke kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Ma'ruf menyambut baik jika nanti C. Erick Thohir dipilih menjadi Ketua SES Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Meski demikian, Ma'ruf meminta publik menunggu pengumuman resmi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, dia juga bisa merepresentasikan milenial. Sehingga kalau saya akan merepresentasikan kasepuhan. Ya, Erick Thohir merepresentasikan milenial. Ya, kan sudah dibilang sekitar 7-8, saya nggak tahu persisnya nanti. Besok kapan malam ini kaya? 7-8 loh. Berarti sudah fik, noma Mbak Erick Thohir? Mudah-mudahan. Nanti kefiknya kan kalau sudah diumumkan. Bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rabu Malam. Kedatangannya untuk silaturahmi dan meminta dukungan. Kedatangan Ma'ruf Amin ke kantor Muhammadiyah di Menteng, Jakarta. Pusat disambut langsung Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir. Ma'ruf yang merupakan Ketua Umum MUI nonaktif berkunjung karena Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Merupakan bagian dari MUI yang merupakan lembaga yang mewakili ormas Islam. Selain itu, Ma'ruf juga meminta doa dan dukungan atas pencalonannya menjadi calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun depan.